Assalamualaikum teman-teman kali ini saya mau share tutorial nih teman-teman tentang cara flashing tvbox oksigen yang S905W ini teman-teman yang versi seperti ini jadi dusnya seperti ini teman-teman nah kalau dapet versi yang seperti ini ini nih cara customnya ini tvbox ini ya produksi-produksi dari China seperti X96 ini kalau nggak salah setiap sama itu kemudian TX3 mini gitu nah itu satu tipe sama ini nah cuman ini kelebihannya ya agak dingin gitu enggak kayak X96 ini yang pernah saya coba itu panas gitu jadi fpsnya itu turun nah kalau ini ya lumayan kenceng sih pas saya kemarin saya ingin coba flash satu saya ingin coba flash satu lagi nih teman-teman dan share cara flashnya ke teman-teman nah apa sih alat-alat yang diperlukan teman-teman satu yaitu SD card ini untuk copy file-nya kemudian nanti untuk cara flashnya teman-teman bisa coloknya dari sini pakai tusuk gigi atau pakai jarum teman-teman dari atas sini beli ditusuk kemudian pakai USB mail-to-mail gitu untuk menyambungin komputernya jadi nggak usah pakai adapter teman-teman seperti itu langsung aja kita flash teman-teman untuk TV box ini nah pertama-tama kita buka dulu USB bonding turunnya jadi flashnya ini dua kali teman-teman untuk TV box ini jadi kita lihat dulu file-nya disini saya udah siapin dua file yaitu pertama kita flash dulu pakai ROM ini romalis UI kemudian kedua kita update ke Android TV 9 pakai file zip ini teman-teman nah sekarang kita masukin dulu file-nya untuk masuk ke mode update-nya kita masukin dulu jarumnya seperti ini ini sampai ada bunyi teg gitu bunyi teg nah seperti itu ya login nah sudah masuk teman-teman kita langsung start aja nah sebelum sebelum di start pastikan checklist untuk kotak yang iris flash dan iris blood loader ini teman-teman jadi ini nanti fungsinya untuk menghapus semua file atau firmware yang sebelumnya firmware aslinya teman-teman kita langsung klik start aja prosesnya memakan waktu sekitar dua menitan atau dua menitan kalau nggak usah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sudah selesai teman-teman kita klik stop aja dulu kita tutup ini kita cabut USB mail-to-mailnya singkirkan dulu nah file Android TV 9-nya yang zip tadi kita copy ke ke SD card nah ini nih kita copy nah ini kita format dulu ya teman-teman ke format dulu benar-benar saya di format dulu copy kemudian kita paste di SD cardnya sambil menunggu ini copy selesai kita buka aplikasi bandycam saya menampilkannya saya menampilkan TV box ini ke PC lewat kabel HDMI teman-teman seperti ini soloknya HDMI-nya nah kita solok adaptornya nah untuk file-nya sudah selesai di copy teman-teman kita ejek dulu di SD cardnya cebut sambil menunggu ini bootingnya agak lama teman-teman nah ini sudah selesai teman-teman jadi saya untuk navigasi udah pakai remote teman-teman jadi saya pakainya keyboard wireless mini ini kita tinggal next-next saja teman-teman dan next next lagi next lagi kita skip ini kemudian kita finish nah sebelum kita update kita masukin dulu SD cardnya di samping sini kita port USB kita masukin aja kemudian kita masuk ke menu teman-teman kita masuk ke menu kemudian ke update disini kita pilih dulu file-nya di update lokal itu ya kemudian kita pilih kita klik OK di firmware yang udah kita masukin ke SD card maksud saya kemudian kemudian kita pilih update yang ini biasanya biasanya ini gak sekali jadi tapi kadang jadi juga kadang maksudnya kadang kadang langsung jadi lagi kadang minta dua kali gitu prosesnya itu nah kalau berulang kalau ngulang seperti ini kita ulangin lagi di proses tadi teman-teman kita ulangi proses yang tadi teman-teman karena firmware alis UI yang ini wifi nya itu nggak work jadi kita harus update Android TV 9 jadi ini juga firmware alis UI ini berat teman-teman mungkin di TV box Oxygen ini cuman yang emang untuk syarat upgrade aja gitu jadi saya kesini dulu ke firmware alis UI dulu kemudian langsung ke firmware ATV gitu nah kalau udah ketemu Android system update seperti ini berarti prosesnya udah berhasil teman-teman jadi kita tinggal nunggu aja proses update nya nah kita masuk booting pertama teman-teman booting pertamanya agak lama ya teman-teman ditunggu aja oke 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 ya oke 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 Nah teman-teman seperti ini tampilan pertamanya Nah untuk ini kan bahasanya masih bahasa Vietnam teman-teman terubah dulu di pengaturan seperti ini teman-teman jadi teman-teman kalau misalnya mau install aplikasi atau nambahin aplikasi tinggal install dari Playstore bisa atau dari luar juga bisa teman-teman bebas sih lumayan untuk TV Box ini agak-agak kencang gitu enggak 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 lemot seperti yang lainnya gitu seperti itu aja teman-teman tutorial flashing dari saya atau tutorial custom firmware TV Box Oxygen ini dari saya kalau ada kurangan saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh